Timnas Indonesia memang akan menjalani sisa matchday atau kualifikasi piala dunia melawan Brunei Darussalam yang akhirnya dipindah ke GBK setelah di Palembang ada masalah polusi udara. Nama 25 pemain sudah diumumkan Kintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dan banyak nama yang dibawa adalah para pemain yang telah menjalani koalifikasi piala Asia serta FIFA Matchday kemarin saat melawan Turbanistan. Namun ada satu nama baru di Timnas Senior yang membuat kejutan di Timnas Indonesia. Namanya Arhan Fikri, di mana dirinya dipanggil Sintayong untuk membela Timnas Senior. Nama Arhan Fikri naik setelah ia mampu mengantarkan Indonesia menjadi runner-up ASS, meski dirinya dianggap sebagai pemain lapis dua di Timnas Indonesia. Setelah itu, Arhan Fikri dicoba untuk bermain menjadi starter di kualifikasi piala dunia U23 bersama Ivar Jenner di lini tengah. Dan hasilnya memang sangat memuaskan para fans Indonesia. Ivar Jenner pun sampai memberikan tantangan sendiri untuk Arhan Fikri untuk bisa menyusulnya ke Eropa dengan mengembangkan permainan yang mereka miliki. Itu dibuat Ivar untuk mengapresiasi Arhan Fikri karena telah menjadi tandem di lini tengah Indonesia dengan baik selama dua pertandingan yang telah ia lakoni. Bahkan hal ini sampai dibahas Safe Sali yang menyebut Arhan Fikri geladan super kreatif individual. Dan apa yang diucapkan Safe Sali memang bukan isapan sembol semata. Indonesia akan memiliki masa depan cerah di bawah tangan anak muda yang telah dibawa pelatih Sinta Yong. Namun saya lihat ada nama baru yang muncul di permukaan di ajak AFF lalu. Ungkap Safe Sali Terlihat di dua laga awal Arhan memang masih beradaptasi. Namun saat melawan Thailand serta Vietnam, Arhan sungguh luar biasa gaya mainnya. Tutup Safe Sali saat diwawancarai. Nah menurut kalian gimana nih cara main Arhan Fikri? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.